Matur suun sedulur di Seneng Parmo, Pak Wartos Limau, Simpang 5 TV sedulur ditinggal penghuni ne omah lantai telun, sing ono nengguni kompleks padat penduduk, nengguni deso demaan Kutokudus iki kebakar. Kobaran geni sing cepet membakar omah wargo deso demaan kecamatan Kutokudus. Kondisi lokasi sing ono ning pemukiman padat penduduk gawi wargo sekitar berjibaku berupaya madem no geni karo alat seono ni. Menurut saksi ning lokasi, geni bisanan ono ning lantai loro, lan direteni wargo jam songo wengi. Geni iku langsung gede membakar omah telung lantai iku. Beruntung orang ono korban jiwa soko kebakaran sing kedadean. Hardy Cahyana Komandan Damkar Jarum Kudus Ngomong, lokasi omah sing kebakar ono ning tengah pemukiman, lan ono ni bahan sing gampang kebakar dadi kendala dewe. Beruntung kesigapan petugas gabungan pemadam kebakaran, geni kasel dikendali no supaya oranja larneng omah wargo sekitar. Dugaan geni diduga soko konsleting listrik. Keluar? Pemilu rumah tidak ada di rumah, kosong semua. Api dari lantai berapa? Lantai 2. Terus waktu kejadian warga bagaimana mas? Ya panik semua, membantu untuk memadamkan itu. Rumah terkunci ya di rumah? Rumah terkunci semua. Ini masuk dan kami pakai pukul yang tadi yang kita pakai foam itu, karena memang kami tidak bisa masuk, yang kecil yang bisa masuk. Ini kita menyebabkan saplai lagi untuk memastikan lantai 3. Memastikan lantai 3. Karena di sini ternyata ada bahan untuk sablon. Sablon jadi yang mempercepat itu karena thinner-tinneran itu. Cairan mudah terbakar. Dugaannya sementara sih memang kita katanya listriknya. Terus di situ memang dia tidak paham akan yang namanya mudah tersakar sama instalasi listrik yang ada. Geni kasel di Jinakno telung puluh menit saat wise papat pemadam kebakaran Sokojarum saat Pol PP Kudus dan BPPD Kudus tekoning lokasi. Sukron Hamdhani, Simpang Lima TV Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.